sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke pertemuan kita hari ini di kelas 11 IPA 1 ya Hari ini saya akan Sebelumnya kita share screen dulu ya materi kita hari ini Mata pelajaran kita hari ini ada diferensial Nah diferensial Sebelumnya kita sudah belajar diferensial belum? Belum ya? Ini untuk yang ke pertama kalinya Jadi Oh iya sebelumnya kita belum absen Oke Yang ke pertama Coba saya absen dulu ya Siti Sara Arianti Batubara Hadir gak? Hadir Mir Oke Ulul Azmi Hadir, oh iya hadir udah Muhammad Alfie Syahrin Purba Karun Buc Cik Indri Asari Oh iya gak masuk ya Hari ini ya Oke Oke, zalmira, oh enggak ada ya, enggak masuk si zalnya. Oke, jadi di sini langsung saja saya akan membahas materi tentang diferensial. Jadi, diferensial itu apa sih? Nah, apa itu yang dimaksud dengan diferensial? Diferensial atau yang disebut juga sebagai turunan. Mungkin kalian pernah dengar materi tentang turunan ya, cuman mungkin seserem itu. Tapi kan ini sebenarnya kalau kita bahas pun gampang. Suara saya dengar, baik jelas di sana. Ya, dengar ya? Oke. Oke, jadi turunan fungsi itu merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Jadi, turunan itu ada fungsi lain dari fungsi yang sebelumnya. Contohnya, fungsi F menjadi F aksen yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Jadi, turunan itu banyak ya. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Jadi, yang kita pelajari kali ini adalah turunan pertama. Jadi, kalau misalnya lambang dari turunan pertama itu kan F aksen. Turunan kedua ada F aksen dua. Sampai beberapa aksennya itu, itulah yang menandakan bahwa dia itu adalah turunannya. Kemudian, turun-turun sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar itu ada beberapa. Yang pertama, F x sama dengan A. A itu ibaratkan sebuah nilai atau konstanta, maka turunan dari si F x itu adalah nol. Jadi, kalau ada sebuah nilai, misalnya nilainya F x sama dengan 2, maka F aksennya itu adalah nol. Jadi, apapun turunan dari sebuah konstanta itu merupakan nol. Kedua itu ada F x sama dengan A x. Berarti A itu tadi kita sebutkan dia adalah nilai ya. Maka F aksen x sama dengan adalah A. Berarti, turunan dari A x atau turunan dari misalnya 2 x, maka dia adalah sebuah nilai. Berarti turunan dari 2 x adalah si 2. Kemudian sifat yang ketiga, ada F x sama dengan A x pangkat n. Maka F aksen x sama dengan n dikali A x dipangkatkan dengan n dikurang satu. Jadi, n itu merupakan pangkat dari si fungsi tersebut. Contohnya, misalnya ada 2 x kuadrat. Maka turunan dari 2 x kuadrat berarti pangkatnya ditaruh ke depan, kemudian 2, 2 dikali 2 x pangkat 1. Maka pangkatnya itu dikurang. Kemudian ada F x sama dengan A u dikali x. Maka F aksen sama dengan A u x aksen dikali x. Kemudian selanjutnya ada sifat yang kelima. Ada U x plus minus V x sama dengan F aksen sama dengan U aksen x. plus minus V aksen x. Kemudian ada F aksen F x, fungsi F x ya, sama dengan U x V x. Maka F aksen x-nya sama dengan U aksen x, V x ditambah U x dikali V aksen. Nah, yang terakhir ada F x sama dengan U x dibagi dengan V x. Maka F aksen x-nya sama dengan U aksen x, V aksen x ditambah U aksen, ditambah U x dikali V aksen x dibagi dengan V x pangkat 2. Nanti kita bahas, oke. Jadi di sini langsung saja ke contoh ya. Yang ke pertama ada contoh F x. Diketahui di sini ada fungsi X sama dengan X akar X. Maka X akar X itu kan kalau kita pecah tuh, X dikali X pangkat 1 per 2. Jadi akar itu kan kalau kita pecah dia menjadi pangkat 1 per 2. Jadi kalau misalnya X akar 3, berarti X akar 3 dari X. Maka X dikali X jadi 1 per 3. Jadi kalau di situ enggak ditulis, berarti di sini dia pangkat 3. Nah, inilah yang menyatakan dia itu sebuah akar. Sama dengan, berarti ibaratkan si X tadi ini kan pangkat 1. Berarti kalau dia dengan sifat X dikali X pangkat setengah, sama dengan berarti 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah ibaratkan 1 itu kan 2 per 2. Jadi 2 per 2 ditambah dengan setengah sama dengan kan X pangkat 3 per 2. Nah, jadi berapakah F aksen X-nya, berapakah turunannya, berarti turunan dari si X pangkat 3 per 2 adalah, berarti kita taruh dulu nih. Kan tadi sama itu seperti contoh sifat yang kedua ya. Seperti ini. Maaf sebelumnya. Ini sifat yang ini, sifat yang ketiga. Berarti F X sama dengan A X pangkat N, F aksen X sama dengan N dikali A X pangkat N dikurang 1. Jadi, si N itu sebagai siapa? Si N-nya kan 3 per 2. Maka 3 per 2-nya kita pindahkan ke depan. Maka 3 per 2 X berarti pangkat yang di X di sini, pangkat yang di belakang si X, yang di atasnya, berarti 3 per 2 itu dikurang 1. Nah, 1 itu kan kalau misalnya penyebutnya 2 ibaratkan itu 2 per 2 ya. Berarti 3 per 2 dikurang 2 per 2 sama dengan kan setengah. Berarti 3 per 2 dikali X pangkat setengah. Si pangkat setengah ini kan sama saja dengan akar ya. Berarti 3 per 2 akar dari X. Begitu. Yang kedua ada soal F X sama dengan 6 dibagi dengan X akar 3. Akar 3 dari X berarti ibaratkan ini itu berarti 6 dibagi X pangkat sepertiga. Jadi kalau X pangkat sepertiga kita naikkan ke atas, dia menjadi berupa tanda. Berarti tandanya menjadi negatif. Karena dia dibawa ya, dia diletakkan di penyebut. Maka 6 X dikali minus sepertiga. Nah, inilah kalau kita mau sejajarkan dengan si X-nya. Maka dia pangkatnya berubah menjadi negatif. Maka F X sama dengan 6 X dipangkatkan dengan minus sepertiga sama dengan F aksen X sama dengan. Nah, si 6 ini kita biarin aja nih. Ini kan 6 ini dari soal. Maka yang dijadikan sebagai si N adalah kan si minus sepertiga. Maka minus sepertiga ini kita pindahkan ke depan. Jadi minus sepertiganya dikalikan di sini. Kita taruh di sini. Maka X dipangkatkan dengan minus sepertiga dikurang satu. Dapatlah hasilnya sepertiga di bagian 6 itu kan minus 2. Berarti X dipangkat minus sepertiga dikurang minus sepertiga. Satu itu ibaratkan tiga per tiga ya. Jadi kalau minus sepertiga dikurang minus tiga per tiga. Berarti ibaratkan dia punya utang sepertiga. Utang lagi dia tiga per tiga. Jadi utangnya bertambah. Jadi semakin banyak nilainya tetapi nilainya semakin minus. Atau yang disebut dengan hutang. Jadi hasilnya adalah empat per tiga. Bertambah dia hutangnya. Ini kan udah dipelajari ya. Kalau kayak gini-gini ya. Sipat-sipat pangkat ya. Perpangkatan ya. Maka jadi hasilnya minus 2 per X pangkat empat per tiga. Ini mau saya pindahkan dia menjadi penyebut. Kita balikkan dia menjadi penyebut. Biar dia enggak pangkat minus. Oke. Berarti 2 dibagi dengan X dikali X pangkat sepertiga. Kenapa bu sepertiga? Karena biar kita pecahkan dia menjadi si akar. Biar bisa dia kita akarkan. Berarti sama dengan minus 2 per X dikali X akar tiga. Seperti inilah. Dia jadi ini sepertiga. Oke. Next. Nah. Ini misalkan ada fungsi UX sama dengan 2X ditambah 1. Maka U aksen X. U aksen X. Berarti kalau ini kita turunkan. Maka ini adalah 2. Kalau 1 kita turunkan kan dia konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0. Berarti ibaratkan 2 tambah 0. 2 tambah 0 itu kan adalah 2. Maka N sama dengan 4. Berarti F aksen X sama dengan N dikali UX di pangkat N dikurang 1 dikali UX dikali X. UX dari X. Maka F aksen X sama dengan 4 dikali 2X tambah 1 fungsinya di pangkat 4 dikurang 1. Dikali dengan 2. Maka F aksen X sama dengan 8 dikali 2X tambah 1 pangkat 3. Begitu. Nah, yang kedua ini ada 2X. Diketahui U sama dengan 2X tambah 3. Maka turunan dari si 2X tambah 3 itu kan ibaratkan 2 ditambah 0. Konstanta di sini itu sebagai si 3. Jadi, turunan dari 3 itu adalah 0 ya. Maka 2 ditambah 0 kan hasilnya 2. Maka V sama dengan X kwadrat ditambah 2 menjadi V aksennya adalah 2X. Ini kita pindahkan ke depan. Maka 2 dikurang 1 kan itu 1 pangkat 1. Berarti 2X. X itu ibaratkan 2X pangkat 1. Enggak kita tulis. Berarti F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Maka F aksen X sama dengan 2 dikali fungsinya. V-nya tadi berapa? Berarti kan X kwadrat ditambah 2. Berarti 2X ditambah 2X ditambah 3 dikali dengan V aksennya. V aksennya berapa? V aksennya adalah 2X. Maka F aksen X sama dengan 2X kwadrat ditambah 4 ditambah 4. X kwadrat ditambah 6X. Jadi, F aksen X sama dengan 6X kwadrat ditambah 6X ditambah 4. Oke? Seperti itu. Jadi, di sini sudah masuk soal-soal yang gampang. Soal yang dari soal yang gampang hingga yang kulit pun sudah masuk. Oke. Jadi, terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Siti Sara jelas tidak penjelasannya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Siti Sara? Tidak ada ya? Oke. Maisaro. Maisaro sudah apa? Sudah jelas? Untuk materi diferensial kita pada hari ini? Oke, next. Ulul Anji sudah jelas tidak ini? Materi diferensialnya hari ini? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan enggak kalian ini? Nah, jadi nanti kalau kalian mau kuliah, ngambil jurusan pendidikan matematika. Jadi, turunan ini itu sudah dikuasai. Turunan pertama itu ibaratnya sudah dikuasai, sudah di kepala. Jadi, enggak perlu diulang lagi. Nanti kalau misalnya di semester-semester selanjutnya, mau nyusun skripsi, mau apa, menyelesaikan kesis pun, kalau pendidikan matematika pasti diferensial ini banyak macamnya. Ada turunan pertama, turunan kedua, dan sebagainya lah. Tergantung adalah soalnya bagaimana. Nah, jadi itu saja ya penjelasan dari saya untuk sore hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti di-screenshot saja materinya yang masih bingung, bisa kita diskusikan melalui WhatsApp group. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.